Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS Mana pun berada informasi terbaru Rakutman ISN P3K tahun 2022 Nah sobat-sobat TPMDS Mana pun berada Alhamdulillah sekali ini ada informasi terbaru Terkait kebijakan pengadaan CSN Formasi tahun 2022 Di bawah Kementerian Agama Bapak Ibu Nah disini berikut ini ada jumlah formasi Juga serta jadwal seleksi Pembukaan untuk SSCSN Pendaptaran P3K Untuk Kementerian Agama Bapak Ibu Nah sobat-sobat TPMDS Mana pun berada Untuk mengawali untuk pendaptaran P3K Tahun 2022 di bawah Kementerian Agama Ini ada handout Untuk pengadaan CSN Formasi tahun 2022 di bawah Kementerian Agama Nah yang pertama Bapak Ibu Disini ada kebijakan terkait pelaksanaan Ya Nah terkait pelaksanaan Kebijakan ini adalah Kebijakan secara nasional Dan kebijakan untuk Kementerian Agama Kemudian distribusi alokasi formasi Nah Bapak Ibu Untuk Kementerian Agama sendiri Ini membuka formasi untuk Tenaga pendidik Tenaga keagamaan Dan tenaga fungsional Tenaga fungsional ya Kemudian Untuk Kementerian Agama Juga ada rencana pelaksanaan Jadwal ya Jadwal pelaksanaan Ini ada jadwal untuk di tahun 2022 Dan jadwal di tahun 2023 Karena Kementerian Agama Memuka Dua opsi disini Bapak Ibu Karena belum disetujui langsung Oleh Menpan RB dan BKN Kemudian disini ada Rumusan Anggaran Anggaran Tahun 2022 Dan 2023 Nah Sobat-sobat TPMD Semana pun berada Untuk informasi lanjutannya Ini ada dasar hukum Pengadaan P3K Ya disini Ada masa perjanjian kerja Pemberi kuasa Untuk pengangkatan P3K Kemudian ada juga Untuk permenpan pengadaan P3K Ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya Yang utamanya adalah Undang-undang ASN Yaitu Nomor 5 Tahun 2014 Dan PP Manajemen P3K Di PP 49 Tahun 2018 Kemudian Sesuai dengan Amanat Presiden Yaitu terkait dengan Prioritas kerja Presiden Joko Widodo Bapak Ibu Disini adalah Yang paling utama Pengembangan sumber daya manusia Nah inilah Makanya Diadakan kebijakannya Yaitu Untuk pengadaan ASN P3K Ya kebijakan secara nasional Nah kemudian Disini Bapak Ibu Kebijakan pengadaan ASN 2022 Ini hanya untuk P3K Dengan masa pandemi Kemarin ya Jadi Ini merubah Pola pikir Ataupun pola kerja Dari birokrasi Yang Berfokus kepada Tenaga guru Dan tenaga kesehatan Serta berpihak Kepada THK 2 Karena untuk penyelesaian Dari THK 2 juga Bapak Ibu Dan terkait gaji Serta tunjangan Nah lanjutnya Bapak Ibu Dalam Kementerian Agama Ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu pahami Terkait pemahaman Bersama Bapak Ibu ya Nah ini Bapak Ibu Untuk pendaptaran Pendaptaran Dan P3K tidak hanya Untuk tenaga honorer Saja Tetapi untuk umum Juga dapat melamar Amir sekali Bapak Ibu ya Di Kementerian Agama Ini membuka Untuk lowongan Pelamar umum Serta juga Untuk honorer Dengan perjanjian kerja Ini sistemnya Adalah P3K Nah P3K Dengan tenaga Honorer Dengan P3K Ini sangat berbeda Sekali Dan disini juga Dilakukan seleksi Untuk menjadi P3K Sesuai Dengan disini Kedudukan P3K Dan PNS Ini sama Cuman yang berbeda Adalah pensiunnya Kemudian PP49 2018 Ini adalah PP Jangan dianggap Sebagai PP Yang mengatur Tenaga honorer Dan PES 38 2020 Ini hanya bisa Diisi oleh Jabatan fungsional Jabatan fungsional Ini adalah Jabatan profesional Di bidangnya Dan jabatan tertentu Atau JPT Yang bukan menyangkut Dari rahasia negara Nah Dari arah kebijakan Strategi nasional Di bawah Kementerian agama Ini pada intinya adalah Untuk memperkuat Moderasi beragama Ini Visi dan misi Dari Bapak Yakut Kolin Komas Bapak Ibu Nah selanjutnya Disini Nah untuk kebijakan Kementerian agama Bapak Ibu P3K Kementerian agama Ini ada memiliki Empat unsur Bapak Ibu ya Yang pertama Untuk pelamar calon P3K Pelamar calon P3K Kementerian agama Sudah mengusulkan Kepada Menpan RB bahwa Calon ASN Kemenak Ini memprioritaskan Bagi mereka yang Sudah lama Mengabdi Perlu diingatkan Bapak Ibu Ini untuk kementerian agama Memprioritaskan Yang sudah lama Mengabdi Ya Bapak Ibu Yang kedua Kompetensi Terkait dengan kompetensi Kementerian agama Ini akan mengikuti Seleksi kompetensi Menggunakan CAT BKN Bapak Ibu Berarti dia Ini akan menggunakan Tes Yaitu tesnya Kompetensi manajerial Kompetensi sosiokultural Dan kompetensi teknis Serta wawancara Yang berbasis CAT Untuk integritas Dan moralitas Dan Poin-poin penting Untuk CAT Kementerian agama Ini adalah Yang utamanya Moderasi beragama Ya Moderasi beragama Ini visi-visi Dari Kementerian agama Serta Profil ASN Profil ASN Ini akan memiliki Kompetensi Yang sesuai Dengan kebutuhan Jabatan Yang dimiliki Pemahaman beragama Yang moderat Dalam mencapai Tujuan Kementerian agama Secara keseluruhan Nah Lanjutnya Bapak Ibu Ini untuk Peseratan umum Peseratan umum Calon P3K Ini sama seperti PNS Bapak Ibu ya WNI Waganegara Indonesia Kemudian Untuk P3K Ini Umurnya Paling rendah 20 Sampai dengan 59 tahun Atau Paling tinggi 1 tahun Sebelum Masa Usia pensiun Dan tidak pernah Dipenjara Dan lain sebagainya Ini adalah Peseratan umum Calon P3K Untuk seluruh Instansi Bapak Ibu ya Selanjutnya Disini Nah Ini untuk Formasi P3K Guru P3K Untuk Kementerian agama Nah Untuk Kementerian agama Mendistribusikan Alokasi Formasi CSN 2022 Terbagi Beberapa Kelompok Jabatan Yang pertama Bapak Ibu Kelompok Jabatan Tenaga Pendidik Nah Tenaga Pendidik Ini terdiri Dari dua Yaitu Tenaga Guru Dan tenaga Dosen Tenaga Pendidik Diberikan Alokasi Formasi Ini sebesar 27.589 Untuk guru Sendiri Disini 24.848 Dan dosen 2.741 Maka total Presentasinya Mencapai 55,62% Lalu Selanjutnya Untuk tenaga Keagamaan Tenaga Keagamaan Dibagi menjadi Dua Yaitu Penyuluh Agama Serta Penghulu Nah Untuk tenaga Keagamaan Diberikan Formasi Sebesar 14.735 Diantaranya Adalah Penyuluh Agama 12.427 Dan Penghulu Ini ada 2.308 Maka Total Presentasinya Adalah 29,70% Dan Yang ketiga Nah Yang ketiga Bapak Ibu Kementerian Agama Juga Membuka Jabatan Fungsional Serta Jabatan Tendik Atau Tenaga Kependidikan Tenaga Fungsional Dan Tendik Ini Diberikan Alokasi Formasi 7.281 Atau 14,68% Maka Untuk Kementerian Agama Ini Membuka Tiga Kelompok Jabatan Termasuk Juga Membuka Untuk Tendik Bapak Ibu Alhamdulillah Sekali Untuk Kementerian Agama Ini Dan Ini Sudah Ditetapkan oleh Menpan RB Formasinya Totalnya Sebesar Yaitu 49.605 Formasi Ya Ini Ditetapkan 28 Oktober Kemarin Oleh Kemenpan RB Nah Bapak Ibu Ini Alokasi Formasinya Mudah-mudahan Bapak Ibu Juga Bisa Terkoper Karena Tadi Ini Untuk P3K Tidak Hanya Untuk Tenaga Honorer Sesuai Dengan Ini Tadi Tapi Juga Ini Tapi Juga Dibuka Untuk Umum Untuk Pelamar Umum Juga Dibuka Bapak Ibu Alhamdulillah Sekali Untuk Kementerian Agama Ini Nah Selanjutnya Bapak Ibu Disini Untuk Perkiraan Skenario Untuk Jadwal Pelaksanaan Pembukaan Pendaftaran P3K Kementerian Agama Nah Kementerian Agama Membuat Skenario Ataupun Skenario Jadwal Yaitu Yang Pertama Ada Skenario 1 Dan Skenario 2 Nah Untuk Skenario Pertamanya Bapak Ibu Ini Diperkirakan Yaitu Tanggal 16 Sampai 30 Ini Adalah Pengumuman Seleksi Nah Bapak Ibu Bisa Mendaptar P3K Melalui SSJSN Ini Di Tanggal 16 November Sampai 7 Desember Untuk Pendaptaran Seleksi Lanjutnya Bapak Ibu Untuk Seleksi Administrasi Ini Ada Di 16 Sampai 14 Desember Ya 16 November Sampai 14 Desember Seleksi Administrasinya Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Di Tanggal 15 16 Desember Dan Masa Sanggah Di Tanggal 17 Sampai 19 Desember Nah Lalu Jawab Sanggah Nanti Ini Tanggal 17 23 Desember Dan Untuk Pengumuman Pasca Sanggah Ini Satu Hari Yaitu 24 Desember Dan Penarikan Data Final Ini Di 26 Sampai 27 Desember Serta Penjadwalan Seleksi Penjadwalan Seleksi Artinya Penjadwalan Untuk Tes Di Tanggal 28 Sampai 30 Desember Nah Kementerian Agama Juga Memperkirakan Langsung Masuk Ke Tahun Anggaran Baru 2023 Ini Untuk Pengumuman Jadwal Seleksi Persesinya Itu Di Tanggal 2 Sampai 7 Januari Nah Seleksi Dimulainya Ini Tanggal 8 Sampai 6 Januari Sampai 6 Februari Untuk Pelaksanaan Seleksi Kemudian Untuk Pengolahan Nilai Ini Tanggal 1 Sampai 13 Februari Serta Pengumuman Hasil Ini Di 14 Sampai 15 Desember 2023 Dan Masa Sanggahnya Di 16 Sampai 18 Februari 2023 Serta Jawab Sanggah Di 16 Sampai 22 Februari 2023 Dan Akhir Semua Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Ini Diperkirakan 23 Sampai 24 Februari 2023 Nah Ada Catatan Bapak Ibu Jadwal Ini Berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama Menpan IRB Dan BKN Namun Jadwal Tersebut Berpotensi Bisa Berubah Karena Kebijakan Nasional Sampai Hari Ini Kementerian Dan Lembaga Masih Menunggu Jadwal Resmi Yang Akan Diterbitkan Oleh Menpan IRB Dan BKN Nah Maka Dari Itu Bapak Ibu Kementerian Agama Juga Membuat Skenario Kedua Untuk Penjadualan Tersebut Bapak Ibu Nah Untuk Skenario Keduanya Bapak Ibu Untuk Penjadualan Ini Jika Skenario Satu Ini Tidak Digunakan Maka Skenario Kedua Ini Dapat Digunakan Jika Terjadi Halangan Di Skenario Kesatu Nah Untuk Skenario Kedua Penjadualan Pelaksanaan P3K Untuk Kemenang Disini Di tanggal 1 Sampai 15 Desember Terkait Pengumuman Seleksi Yang Kedua Untuk Pendaptaran Bapak Ibu Tanggal 1 Sampai 15 Desember Artinya Skenario Kedua Ini Adalah Di Bulan Desember Bapak Ibu Di Awal Bulan Desember Dan Seleksi Administrasi Di Tanggal 1 Sampai 29 Desember Serta Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Di 30 Sampai 31 Desember Nah Untuk Masa Sanggah Masuk Tahun 2023 Di 21 Sampai 7 Januari Untuk Pengumuman Masa Sanggah Di Tanggal 8 Januari Penarikan Data Final Ini Di 9 Sampai 10 Januari 2023 Dan Penjadwalan Seleksinya Penjadwalan Untuk Tesnya Ini Di Tanggal 11 Sampai 13 Januari 2023 Serta Untuk Pengumuman Persesinya Persesi Jadwal Ini Di Tanggal 14 Sampai 20 Januari Nah Untuk Pelaksanaan CAT BKN Bapak Ibu Di Tanggal 21 Januari Sampai Dengan 19 Februari 2023 Untuk Pengolahan Nilai Ini Di Tanggal 14 Sampai 26 Februari Dan Untuk Pengumuman Hasil Ini 27 Sampai 28 Februari Dan Masa Sanggah Di 1 Sampai 3 Maret 2023 Dan Untuk Jawab Sanggah Ini Di 1 Sampai 7 Maret 2023 Dan Untuk Semua Dari Pengelolaan Pengumuman Hasil Akhir Ini Di Tanggal 8 Sampai 9 Maret 2023 Lagi-lagi Ini Adalah Jadwal Hasil Koordinasi Dengan Mempan RB Dan BKN Untuk Jadwal Resminya Nanti Langsung Akan Dikeluarkan Oleh Mempan RB Dengan BKN Bapak Ibu Tapi Kemenang Sudah Memiliki Dua Skenario Penjadwalan Pelaksanaan Seleksi P3K Kementerian Agama Nah Ini Bapak Ibu Ambilah Sekali Sudah Keluar Sudah Ada Perencanaannya Disini Untuk Kementerian Agama Dan Rancangan Untuk Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Ini Juga Dibuat Dalam Tahap Yaitu Tahun Anggaran 2022 Dan Tahun Anggaran 2023 Nanti Untuk Juga Formasi CPNS Dan P3K Melalui Biro Kepegawaian Perencanaan Dari Kemenang Bapak Ibu Nah Itulah Sedikit Informasi Untuk Kementerian Agama Disini Alhamdulillah Sekali Sudah Ada Informasi Terkait Jadwal Jadwal Ada Dua Skenario Mudah-mudahan Jadwalnya Yang Digunakan Adalah Yaitu Di Tanggal 16 Ini Bapak Ibu 16 November 2023 Karena Untuk Binas Untuk Pendaptaran Untuk Apa namanya Untuk Kemendik Buristek Untuk Guru Ini Sudah Dilaksanakan Kemarin Di Tanggal 13 Dan Akhirnya Diakhirkan Di Tanggal 13 Kemarin Jadi Mudah-mudahan Ini Tanggal 16 Ini Giliran Untuk Kementerian Kementerian Agama Untuk Melakukan Pendaptaran Jika Memang Tidak Ada Yaitu Halangan Yang Berarti Karena Kementerian Agama Sudah Membuat Dua Skenario Serta Disini Alokasi Untuk Formasinya Alhamdulillah Sekali Bapak Ibu Alokasinya Disini Sudah Ada Tertara Untuk Guru Ini Yang Lebih Banyak Yaitu 24.848 Formasi Untuk Guru Dan Untuk Tendik Dengan Fungsional Ini Ada 7.000 Bapak Ibu Alhamdulillah Sekali Bisa Juga Terkaper Dan Tenaga Keagamaan Ini Penyulu Agama Dan Penghulu Juga Ada Disini Bapak Ibu Dan Itulah Sedikit Informasi Disini Bapak Ibu Jadi Sesuai Dengan Ketentuannya Bahwa Kementerian Agama Akan Memprioritaskan Bagi Guru-guru Ataupun Bagi Honorer Yang Sudah Lama Mengabdi Sesuai Dengan Pelamaran Calon P3K Ini Dan Disini Tidak Juga Membuka Untuk Tenaga Honorer Akan Tetapi Membuka Untuk Pelamar Umum Juga Bapak Ibu Nah Itulah Sedikit Informasi Untuk P3K Di bawah Kementerian Agama Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Semuanya Untuk Sobat-sobat TPMDS Manapun Berada Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!